Ratusan rumah warga di Kabupaten Jember Jawa Timur terendam banjir. Banjir terjadi setelah kawasan Pegunungan Argopuro diguyur hujan hingga membuat sungai meluap. Pemerintah setempat langsung menyisir rumah warga untuk membagikan bantuan. Ratusan rumah warga di Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, dan Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember terendam banjir pada Jumat pagi. Banjir terjadi setelah kawasan Pegunungan Argopuro diguyur hujan selama lima jam hingga membuat sungai meluap. Ketinggian air di pemukiman warga mencapai satu meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sawah yang berada di bantaran sungai, bahkan ketinggian air mencapai dua meter. Dari sana, arah sana, rowo, sungai ya, sungai yang besar itu langsung arah ke sini itu terlalu pesat. Tidak tahu, waktu tidur jam satu malam sampai jam tiga. Tahu-tahu segini berapa itu ukuran ini? Satu meter aneh, ini hujan waktu itu? Iya, rintik-rintik awalnya akan habis isa itu rintik-rintik ya, sampai malam ketiduran tidak tahu. Ini air masuk ke rumah ini? Ya sudah, merata, sampai dapur sampai, itu kalau tidak percaya. Lihat sini, dapur saya. Ini pertama kali atau sering? Sering, setiap tahun. Setiap tahun musim hujan. Wakil Bupati Jember, Muhammad Firjon Barlaman, beserta tim BPBD, TNI, dan Polri, langsung meninjau lokasi banjir, sekaligus memberikan bantuan makanan siap saji kepada warga terdampak. Menurut Wakil Bupati Jember, banjir terjadi karena adanya pendangkalan sungai sehingga air meluap. Ya, kemarin tadi kita sudah bicarakan dengan beberapa pihak termasuk OBD-OBD dengan Gabilar untuk melakukan normalisasi dan sudetan sungai. Karena tadi kita lihat di Bangsal, itu airnya meluap karena saluran airnya terhambat. Butuh sudetan. Nah, ini akan kita ambisiasi. Dan ini pun juga, saya kira juga dampak dari curah hujan yang tinggi memang. Dari data BBBD Jember, ada 80 rumah warga di kejamatan Bangsal Sari dan 210 rumah warga di kejamatan Semboro yang terendam banjir. Meski berangsur-surut, namun warga dihimbau tetap waspada.